Masak nasi goreng ebi untuk sarapan. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di video keseharian Ikaya Nuar. Di video kali ini, aku mau bikin nasi goreng ebi requestan pak suami. Kebetulan, aku itu masih punya stok ebi, jadi ya sudah. Pagi ini, aku gaskan aja bikin nasi goreng. Ini aku lagi bikin bumbu ya guys. Bumbunya tuh simple aja. Aku cuma pakai bumbu dasar, ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Di sini aku pakai cabai besar supaya tidak pedas. Terus aku tambahkan garam, micin, terasi, dan juga kaldu ayam bubuk. Lanjut, kita ulek sampai halus atau sesuai selera. Kalau aku sih kira-kira seperti ini aja udah cukup ya guys. Lanjut, kalau udah langsung kita tambahkan si ebinya. Ebinya ini sudah aku cuci bersih ya guys. Banyaknya sekitar 1 genggam. Kemudian kita ulek kasar aja supaya masih ada tekstur udangnya gitu. Kira-kira seperti ini, kalau sudah kita sisihkan dulu ya guys. Lanjut, kita panaskan minyak dan kita tumis bumbu halusnya ini ya guys. Kita tumis sampai tanah, kemudian kita tambahkan lada bubuk karena tadi aku belum kasih lada bubuk ya guys. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masukkan deh nasinya. Terus kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dengan bumbu seperti ini. By the way, di sini aku sudah tidak menambahkan seasoning karena tadi di bumbunya itu sudah aku tambahkan semua ya guys. Jadi di sini aku tinggal cek rasa saja dan ini rasanya sudah pas, sudah enak. Langsung aku matikan kompor aja ya guys dan langsung kita angkat. Oke guys, ini nasi gorengnya sudah matang. Ini tuh enak banget, rasanya gurih dan wangi, ebi banget. Kalian wajib banget coba, semoga kalian suka dengan video kali ini. Selamat mencoba ya guys. Nah, ini dia nasi gorengnya, tinggal kita tambahkan sama telur ceplok. Selamat mencoba ya.